Pada periode Juli hingga September 2021, Polres Nunukan telah mengungkap 14 kasus narkotika golongan 1 jenis sabu dengan barang bukti total seberat 22,9 kg. Sabu tersebut akhirnya dimusnahkan pada Kamis 30 September dengan dilarutkan ke dalam air, kemudian dibuang ke toilet. Selain sabu, 585 butir ekstasi juga dimusnahkan. Setidaknya ada 15 tersangka yang diamankan dari 14 kasus tersebut. Saat pemusnahan dilakukan, seluruh tersangka pun dihadirkan. Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar memperingatkan para kurir sabu untuk berhenti terlibat lagi dalam peredaran sabu, apapun alasannya sekalipun itu terkait perekonomian. Menurut Saiful, seberat atau sebesar apapun kepentingan hidup secara ekonomi, masih banyak cara-cara lain yang lebih mulia untuk bisa dilakukan. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menjadi kurir atau pengedar sabu meski memiliki sabu 1 gram ke atas, sudah bisa diancam dengan pidana hukuman mati. Hanya saja, pergerakan hukumnya di Indonesia masih mengedepankan pertimbangan. Saiful pun berharap, para pelaku tersebut sadar dan jangan mau lagi berkecimpung di dunia peredaran narkotika. Dirinya tak ingin, para kurir sabu tes telah keluar dari lapas, tertangkap lagi karena sabu. Dirinya memastikan, sudah tidak ada ampun lagi bagi para pelaku. Riko Aditya melaporkan Terima kasih.